Halo semuanya, apa kabar? Sehat semua ya? Aku Mr. Andre. Kali ini aku akan melanjutkan cerita anak Tang San bernama Tang Wulin yang memiliki kekuatan naga emas dalam tubuhnya sambil kita menikmati vlog suasa pedesaan di tempat kami ya. Di sini diceritakan Tang Wulin sudah menjalani 49 hari bersama Muye dalam kultifasi sekte bodi. Dan inilah ceritanya. Ketika Tang Wulin melayang ke permukaan sekali lagi, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bernapas. Seluruh tubuhnya pucat seperti ikan mati, dan dia tidak tampak seperti manusia. Sebuah tabung telah dimasukkan ke tenggorokannya ketika oksigen dipompa dengan lembut melalui itu untuk membantu pernapasannya dan menyembuhkan tubuhnya. Pikiran Tang Wulin sekarang benar, benar kosong. Dia hanya sadar bahwa dia masih hidup terlepas dari apa yang telah dialaminya. Akhirnya, kegelapan menjadi gelap setelah jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu. Cuaca hari itu tidak ada yang luar biasa seperti cahaya bintang yang berkilauan berkelip di langit, dan gelombang air yang menggulung di tubuhnya. Tang Wulin akhirnya mendapatkan kembali kemampuannya untuk bernapas setelah satu jam penuh. Tubuhnya terasa lebih ringan, dan dia bisa mendengar suara tiupan angin. Namun, visinya menjadi gelap saat dia pingsan lagi. Pikiran sadar terakhirnya adalah, Jadi ternyata, pamanmu ye benar, benar tidak berusaha membunuhku. Pada pagi berikutnya, warna wajah Tang Wulin persis sama dengan ketika dia baru saja sadar. Itu masih sangat mengerikan. Mu ye membawakannya sejenis udang ungu gelap dari laut dalam yang memiliki daging ungu pucat. Mereka sangat aneh tapi mu ye tidak mengirimnya ke kantin kali ini. Sebagai gantinya, ia membawanya langsung ke kamar untuk Tang Wulin. Apakah kamu memainkan trik berdarah pada aku? Tang Wulin berbicara kepada mu ye dengan lemah? Senyum melintas melewati mata mu ye. Jika kamu ingin menjadi pria yang hebat, Kamu harus menderita yang paling pahit dari yang pahit. Kamu akan menyadari dalam waktu dekat bahwa rasa sakit yang kamu derita sepadan. Petik 2 Tang Wulin tertawa paksa, Paman, aku benar, benar tidak dapat bergabung dengan sekte tubuh. Ekspresi mu ye berubah saat dia menamparkan kepala Tang Wulin, Kamu bocah nakal, Bisakah kamu berhenti membuatku marah? Kita bisa membahas masalah bergabung dengan sekte aku nanti. Kamu dapat menanyakan Tang Sekte tentang hal ini ketika kamu kembali berdiri. Sementara itu, Kamu akan belajar dari aku mulai sekarang. Ini adalah nasib sialku. Namun, Bahkan jika kamu tidak bergabung dengan sekte aku, Bisakah kamu setidaknya memanggil aku guru? Kali ini Tang Wulin tidak ragu sama sekali karena dia segera memanggil dengan hormat guru. Ekspresi mu ye langsung menjadi menyenangkan. Baik, Kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu bermeditasi di siang hari setelah mengonsumsi lobster kecubung ini. Cobalah untuk tidak tidur, Efek penyembuhan meditasi jauh lebih baik daripada tidur. Selain itu, Kamu akan dapat merasakan perubahan pada tubuh kamu lebih jelas. Dia pergi setelah mengatakan itu, Tetapi dia tidak mengajarkan metode kultivasi kepada Tang Wulin. Warna kembali ke wajah Tang Wulin setelah dia makan lobster kecubung untuk sarapan, Lobster itu tidak membawa panas, Tetapi justru memberikan rasa dingin yang menyegarkan dibandingkan dengan tuna yang berumur ribuan tahun, Dinginnya meresap ke organ dalam dan membuat seluruh tubuhnya terasa lebih ringan. Dia kembali ke kamarnya untuk bercocok tanam setelah sarapan, Ini adalah pertama kalinya dia bermeditasi setelah penyiksaan yang dia alami. Mungkin karena efek lobster kecubung itulah Tang Wulin memasuki kondisi meditasi dengan cepat. Segalanya terasa berbeda. Tang Wulin bertanya, Tanya tentang basis kultifasinya yang sekarang telah menembus peringkat ke-39, Ini berarti bahwa hanya ada satu langkah terakhir sebelum peringkat 40, Dia telah mencapai ini lebih cepat dari yang dia harapkan. Sepertinya proses memeras potensi seseorang tidak hanya membantu dalam mengolah tubuh, Tetapi bahkan dalam mengolah kekuatan jiwa. Tentu saja, ini juga terkait erat dengan makanan lezat yang dia konsumsi yang seperti harta surgawi yang tak ternilai. Ada sejumlah perubahan pada tubuhnya, Tang Wulin menemukan sebelumnya bahwa sekarang ada lapisan emas samar di tulang, otot, organ dalam, dan darah setelah ia terus menyerap esensi raja naga emas. Selain itu, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa lapisan emas menjadi semakin jelas, Dan ia juga menemukan bahwa penglihatan batinnya tumbuh dalam kepekaan. Ini adalah tanda yang jelas bahwa kekuatan spiritualnya pasti telah tumbuh lebih kuat juga. Penderitaan yang luar biasa membawa ketinggian berlapis, Lapis di tubuhnya, Memberi Tang Wulin pemahaman yang kabur tentang metode kultifasi tubuh sekte. Itu sudah setelah makan malam ketika Muye mendekat lagi. Tang Wulin menggigil tanpa sadar saat melihatnya, Lagi? Tentu saja, Muye berbicara dengan nada datar. Tang Wulin tertawa paksa, Guru, kapan aku bisa beristirahat selama sehari? Tidak ada yang berharap untuk upaya lain setelah mengalami penderitaan berada di ambang kematian. Muye menjawab, Kira, kira, itu akan memakan waktu 49 hari sebelum kamu dapat mencapai kesuksesan awal yang cukup besar dalam tubuh kamu, Jika jiwa bela diri kamu terstimulasi ke kebangkitan kedua saat itu, kami dapat mengubah metode kultifasi kamu. 49 hari, Tang Wulin menatap Muye dengan bingung, Guru, apakah kamu yakin metode kultifasi ini tidak akan membunuh seseorang? Muye menjawab dengan nada datar, Dalam sejarah sekte tubuh, hanya sekitar 30% murid yang mati dengan metode kultifasi seperti itu. Muye memandang Tang Wulin, Tidak semua orang diizinkan menggunakan metode seperti itu untuk memicu tubuh seseorang. Jika tidak, tubuh sekte akan menaklukkan seluruh rana penguasa jiwa sejak lama. Pada kenyataannya, ada sangat sedikit penguasa jiwa yang mampu menggunakan metode seperti itu untuk merangsang potensi seseorang. Esensi darah seseorang harus sangat kuat dan memiliki potensi yang menakjubkan. Aku membawa kamu ke laut dalam pada hari pertama untuk menguji potensi kemampuan kamu. Aku tidak akan pernah melanjutkan jika kamu tidak memiliki potensi ya. 2. Sekte tubuh tidak mampu berkembang karena metode budidaya mereka terlalu ekstrim. Itu sangat ekstrim sehingga kecelakaan bisa menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Itu saja sudah cukup menjadi alasan bagi hanya beberapa orang untuk menyukai sekte tubuh. Dan terlebih lagi bagi orang, orang itu untuk bertahan. Sekte kuat yang telah ada selama lebih dari 10 milenium selalu menghadapi masalah yang sama yaitu memiliki personil yang kurang berbakat. Selalu ada orang, orang dengan bakat luar biasa di antara setiap generasi pembangkit tenaga tubuh sekte. Tetapi itu bukan fenomena umum. Guru, Tang Wulin akan menanyakan sesuatu padanya ketika dia ditangkap dan diangkat oleh Muye sebelum dia dilemparkan ke laut dalam lagi. Tang Wulin memulai kehidupan penyiksaan barunya begitu saja. Semua orang memiliki kehidupan yang agak membosankan di kapal. Lagi pula, tidak peduli seberapa besar kapal itu, ia memiliki fasilitas hiburan yang terbatas. Itu tidak menghibur setelah beberapa waktu berlalu. Kebanyakan guru jiwa akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka bermeditasi di kamar mereka karena itu adalah aktivitas yang paling memakan waktu. Hanya Tang Wulin yang memiliki kehidupan yang benar, benar mengasyikkan. Dari hari pertama ketika dia hampir mati setelah dia menyelam ke laut dalam untuk pertama kalinya, dia telah pergi dari kedalaman 500 meter menjadi 1000 meter pada hari ke-6 dan dia masih bisa melayang ke permukaan laut pada akhirnya. Pada hari ke-20, dia sudah bisa menyelam 2000 meter ke laut dan masih keluar hidup. Hidup, bagian terdalam dari lautan di sini hanya 2000 meter pada saat ini, potensi stimulasi Tang Wulin sangat mengesankan, melihat bahwa ia dapat tenggelam ke kedalaman seperti itu dan masih muncul hidup. Hidup meskipun berjuang tanpa alat pernapasan. Namun, itu juga sangat jelas bahwa Muye tidak akan pernah membebaskannya untuk mencari kesempurnaan, tidak ada cara untuk meningkatkan kedalaman laut. Tantangan baru yang Muye berikan pada Tang Wulin adalah bahwa binatang buah samudera 1000 tahun yang ganas akan muncul di hadapannya setelah ia tenggelam 2000 meter ke dasar laut. Dia harus melayang kembali ke permukaan sementara binatang jiwa samudera mengejarnya. 1000 tahun jiwa buah tidak ada yang layak disebutkan di tanah, dia pasti bisa membunuh lawan dalam beberapa langkah sederhana. Namun, ini berada di tengah laut. Di laut yang dalamnya 2000 meter, tekanan air dan mati lemas adalah musuh terbesarnya, dia tidak bisa menampilkan banyak kekuatannya sama sekali. Dia hampir mati di laut ketika dia menghadapi binatang jiwa samudera untuk pertama kalinya. Ini karena tekanan air yang sangat besar akan memeras darah dari tubuhnya begitu dia terluka. Untungnya, pertahanan tubuh naga emas menyelamatkannya. Tang Wulin meledak tiba, tiba pada saat genting dan menggunakan blue seabird grass untuk mengikat jiwa binatang. Dia ditarik keluar dari laut beberapa ratus meter oleh binatang buah samudera sebelum dia mengambil kesempatan untuk memecahkan masalah dengan menamparnya dengan golden dragon dreadclaw-nya. Sejak hari itu, makhluk buah samudera yang dia hadapi menjadi variasi tak terbatas dari hal, hal aneh. Dia tidak bisa tahu di mana Muye menemukan binatang buah ini tetapi mereka terus tumbuh lebih kuat seiring waktu. Tang Wulin disiksa sehingga merasa sangat diliputi kesedihan sehingga ia ingin mati. Dia takut akan mengalami gangguan mental jika bukan karena dukungan sejumlah besar makanan bergizi tinggi yang dia konsumsi setiap hari. Oke kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Di sini diketahui guru Muye melakukan trik kepada Tang Wulin dalam usahanya membuat Tang Wulin menjadi penerus. Seluruh perjalanan dari benua Douluo ke benua Bintang Luo memakan waktu sekitar 2,5 bulan. Ini hanya dapat dicapai dengan menggunakan kecepatan maksimum ocean liner. Senja telah tiba sekali lagi, dan kondisi mental Tang Wulin telah menguat setelah makan. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia akan berusaha untuk bertahan hidup. Hari ini adalah hari ke-49, suara Muye menggema. Roh Tang Wulin terguncang mendengar suara itu. Dia bisa mengingat dengan jelas bahwa Muye pernah memberitahunya bahwa tahap kultivasi pertama berlangsung 49 hari. Proses budidaya 49 hari tidak terasa lama, karena itu hanya periode singkat dibandingkan dengan 10 tahun terakhir. Namun, ia dibawa ke ambang kematian setiap hari dalam waktu singkat itu. Bisakah dia menggambarkannya sebagai melewati hari seolah-olah itu setahun? Seluruh tubuh Tang Wulin menyusut, tetapi sekarang ia tampak lebih berotot. Tentu saja, dia juga bisa dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya ketika dia tersiksa oleh rasa sakit. Dia terus, menerus mendorong potensinya hingga batasnya dengan tekanan air yang sangat tinggi dan perjuangan terus, menerus untuk bertahan hidup. Kemudian, dia mengisi kembali dirinya dengan makanan bergizi tinggi pada hari berikutnya. Selama 49 hari ini, Tang Wulin merasa bahwa dia telah sepenuhnya membentuk kembali dirinya sendiri. Saat dilihat dengan penglihatan batinnya, warna tulang, organ dalam, dan esensi darah telah berubah dari rona keemasan pucat menjadi emas terang. Selain itu, Paul Tang telah menjelaskan kepadanya secara eksplisit bahwa dia tidak perlu lagi menghonsumsi harta surga dan bumi begitu dia berhasil menembus lapisan kelima dari segel raja naga emas. Tubuhnya cukup kuat untuk menopang dirinya sendiri sekarang, dan dia bisa mencoba menerobos kapan saja dia mau. Tang Wulin sangat termotivasi ketika dia menyadari bahwa dia bisa menghemat uang. Namun, dia tidak memiliki niat untuk mencoba lapisan kelima sekarang, untuk sekali dia menembus lapisan dia harus siap untuk mengambil lapisan berikutnya, dia bisa menunggu sedikit lebih lama dan menghadapinya ketika dia benar-benar siap. Paul Tang muncul lagi pada hari ke-10 budidaya Tang Wulin, dia meyakinkannya dengan percaya diri bahwa ini adalah metode kultivasi tubuh sekte yang paling ekstrim, dan bahwa teknik merangsang potensi seseorang di ambang kehidupan dan kematian akan sangat efektif baginya. Dia hanya harus bertahan. Tang Wulin mengertakkan gigi dan bertahan selama 48 hari karena itu. Kekuatan jiwanya berkembang pesat pada waktu itu, bahkan kekuatan jiwanya yang terkonsentrasi telah meningkat ke puncak peringkat ke-39. Lagi pula, setiap peringkat ke-10 dari peningkatan kekuatan jiwa seseorang adalah yang paling sulit untuk ditembus. Ini adalah hari terakhir penderitaannya dalam cobaan ini. Hari ini akan menjadi rintangan bagimu, waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan tahap pertama tidak dapat dihitung dengan tepat. Dengan kata lain, hari ke-49 hanyalah tolok ukur standar. Jika kebangkitan kedua jiwa bela diri kamu berhasil di rangsang hari ini, maka kamu akan membuktikan bahwa kamu memiliki bakat yang memadai untuk bergabung dengan elit sekte tubuh. Jika tidak, kamu harus memulai 49 hari lagi sampai kamu menyelesaikan kebangkitan kedua. Suara Muye terdengar sangat membosankan, tetapi rasanya seperti petir di langit biru di telinga Tang Wulin. Jadi ini belum berakhir. Pada kenyataannya, Muye merasa sangat aneh di dalam hatinya. Sebagai master sekte tubuh sekte, tidak ada orang lain di dunia yang lebih tahu tentang metode kultivasi mereka daripada dia. Tang Wulin tidak menyadari bahwa dia tidak bertahan dengan metode budidaya standar sekte tubuh selama 49 hari terakhir, tetapi yang berkali-kali lebih mengerikan. Daya tahan tubuh Tang Wulin jauh melebihi prediksi Muye, terutama dalam stimulasi potensinya. Kondisi Tang Wulin jarang tercatat muncul di arsip kuno sekte tubuh. Selain itu, para anggota sekte tubuh dengan situasi yang sama dari masa lalu menjadi limit dou luwos. Oleh karena itu, Muye telah menguji dia dengan standar tertinggi selama ini, dan memberinya tantangan terbesar. Setiap kali, dia hanya mau berhenti setelah dia yakin bahwa tubuh Tang Wulin telah didorong ke tepi. Menurut catatan kuno sekte tubuh, jika seseorang bisa bertahan dengan metode kultivasi seperti itu lebih dari 10 kali, kebangkitan keduanya harus diselesaikan. Teknik tubuh sekte memiliki tingkat keberhasilan 95% dalam merangsang kebangkitan kedua jiwa bela diri. Dengan kata lain, sangat mungkin untuk kebangkitan kedua jiwa bela diri manapun, asalkan orang itu bisa selamat dari proses yang sangat berbahaya. Setelah satu upaya, mayoritas orang akan hancur, baik secara fisik maupun mental. Itulah sebabnya Muye merasa bahwa Tang Wulin harus menyelesaikan kebangkitan kedua jiwa bela diri sebelumnya. Namun bahkan sekarang, masih belum ada tanda, tanda setelah upaya 48. Ini benar, benar luar biasa. Secara umum, jiwa bela diri yang mampu bertahan dengan metode kultivasi seperti itu yang juga membutuhkan waktu lama untuk terbangun akan sangat kuat. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk kebangkitan, semakin kuat jiwa bela diri. Namun 49 kali merangsang potensi adalah batasnya. Jiwa bela diri manapun yang belum terbangun setelah itu akan jatuh ke dalam 5% yang sangat langka. Ini menandakan bahwa jiwa bela diri Tang Wulin sepenuhnya bersifat duniawi tanpa gen dari garis keturunan kuno. Tidak ada kebangkitan kedua yang mungkin terjadi, jadi itu akan menunjukkan bahwa dia adalah murid tubuh sekte yang tidak pernah bisa mencapai kebesaran. Apapun, Muye menolak untuk percaya ini. Tang Wulin adalah siswa elit Akademi Srek, dan dia bahkan memiliki tubuh manusia super dan kemauan keras. Sama sekali tidak masuk akal bahwa ia akan gagal menyelesaikan kebangkitan jiwanya yang kedua. Hari ini adalah hari terakhir. Pada kenyataannya, dia bahkan lebih cemas daripada Tang Wulin. Muye telah menyiapkan kejutan besar untuknya hari ini untuk memastikan keberhasilan kebangkitannya sehingga dia bisa merangsang potensi tubuhnya lebih jauh. Uhuk-uhuk, guru, tolong berhenti mengguncang keyakinan aku. Tang Wulin memandang Muye dengan frustrasi. Muye berjalan dengan langkah besar untuk menghadapnya. Dia meraih bahu Tang Wulin dengan satu tangan dan bergumam, kamu harus melakukan apa yang telah kamu lakukan, tetapi itu akan sedikit berbeda. Aku tidak akan menyelamatkan kamu hari ini. Aku bersumpah demi gelar Douluo bahwa aku tidak akan memberi kamu sedikitpun bantuan bahkan jika kamu menghadapi krisis yang mematikan. Kamu hanya bisa bergantung pada diri sendiri. Hari ini adalah hari terakhir dan juga penilaian terakhir kamu. Itu sebabnya kamu harus hidup. 2. Tang Wulin belum pernah melihat Muye berbicara dengan nada muram seperti sebelumnya. Pada saat berikutnya, tubuhnya sudah melayang tinggi ke langit saat ia terbang keluar dari ruangan di bawah bimbingan Muye. Kali ini, Muye terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu, dia tidak menjatuhkan Tang Wulin ke laut sekaligus, tetapi dia terbang selama satu jam sampai dia jauh dari dua garis samudera sebelum dia berhenti hidup. Dia bergumam sekali lagi lalu melepaskan genggamannya. Tang Wulin jatuh dari langit seperti batu. Dengan bunyi gedebuk, Tang Wulin jatuh ke laut saat air laut yang dingin dan begelombang menutupi wajahnya. Kemampuan Tang Wulin untuk berenang sangat meningkat setelah ia tersiksa oleh laut selama berhari-hari. Dia menghirup nafas dalam sekaligus untuk meningkatkan kadar oksigen tubuhnya. Dia heran menemukan bahwa Muye tidak berniat untuk menekannya ke laut, tetapi menghilang dalam sekejap. Tang Wulin sedikit bingung saat ia berendam di air laut. Namun, dia masih mempertahankan kewaspadaan tertinggi di hatinya. Dia yakin bahwa situasi yang akan dia hadapi hari ini akan lebih sulit daripada sebelumnya berdasarkan kesungguhan Muye. Tidak ada gunanya baginya memikirkannya lebih jauh. Dia hanya bisa memfokuskan upayanya menghadapi apapun yang ada di depan. Seiring waktu berlalu berendam di air laut, Tang Wulin masih tidak menemui situasi yang tidak biasa. Dia bertanya, tanya apakah guru Muye hanya menguji kemampuannya untuk bertahan hidup di laut. Dia mengotak, atik cincin spasialnya. Ada banyak makanan di sana, jadi dia setidaknya bisa mengapung di laut selama 10 hingga 14 hari lagi jika dia ingin terus berjalan. Hidupnya tidak akan beresiko. Tidak ada kekurangan makanan atau air di laut, yang kurang adalah gizi seimbang. Bulan bersinar indah malam itu, dan pemandangan di laut diwarnai dengan kecemerlangan perak yang samar. Tiba-tiba, Tang Wulin hanya bisa melihat bayangan buram beberapa keping perak di kejauhan. Pada awalnya, hanya ada dua atau tiga, tetapi segera, ada lusinan. Pada saat berikutnya, dia melihat sosok Muye. Tangan Muye melambai ke arah tidak ada sementara tubuhnya di udara. Bayangan hijau samar tersebar turun dari udara dan menabrak laut dengan suara keras. Apa yang dilakukan guru Muye? Tang Wulin menemukan jawabannya dengan sangat cepat, karena dia sudah jelas melihat asal-usul timbangan perak itu. Itu bukan sisik, melainkan sirip hiu individual yang menembus permukaan air. Sirip memotong melalui air saat mereka menyerang langsung ke Tang Wulin seperti panah perak runcing. Ketika rasa takut muncul di wajahnya, dia berpikir, ini bukan hanya hiu, itu adalah sekolah hiu. Melarikan diri, Tang Wulin tidak memikirkan itu sama sekali. Meskipun dia cukup pandai berenang, itu akan menjadi pilihan bodoh baginya untuk berpacu melawan hiu di laut. Dia akhirnya mengerti ujiannya hari ini. Apakah itu baginya untuk hidup? Untuk hidup ketika dia diserang oleh sekolah hiu. Tanpa ragu, ini jelas bukan hiu biasa. Ini, ini pastilah hiu putih hancur besar Devil Soul yang dikatakan sebagai salah satu penguasa binatang buah samudera di legenda masa lalu. Guru, kamu pasti sedang mempermainkan aku. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.